Penangkapan WNA yang menganehaya satpam di Villa Kailas di Desa Kemenuh, Kejamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, berlangsung dramatis. Saat ditangkap, WNA berinisial MZ memberikan perlawanan ke polisi. Bahkan, kasat reskrim Polres Gianyar AKP MK Nanta juga dipukul oleh pelaku ketika penangkapan. Pelaku berhasil diamankan di sebuah hotel kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung pada Kamis 25 Januari 2024 malam. Kapolres Gianyar AKP Ketut Widada pada Jumat 26 Januari 2024 didampingi kasat reskrim Polres Gianyar AKP MK Nanta dan kanit satu satreskrim Polres Gianyar Ibda Hanif Aryoseno mengatakan bahwa pihaknya sudah berhasil mengemankan pelaku WNA yang melakukan aksi penganiayaan tersebut. Sebelumnya, WNA berinisial MZ menjadi perbincangan di media sosial usai melakukan pemukulan terhadap Satpam Vila Kailas di Desa Kemenuh, Kejamatan Sukawati, Kiyanyar, Bali pada Rabu 24 Januari 2024 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Korban pemukulan berinisial di NW dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Sukawati. Akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka lebam dan satu giginya copot. Terkait dengan penyanyian yang dilakukan luar negara asing di Vila Kailas Bali, Kemenuh. Nah, malam ini kami bersama tim osnal Polres gabungan dengan Polsek Sukawati, Polres Gianyar dengan Polsek Sukawati, melakukan pencarian dari kemarin malam semenjak. Dilaporkan di Sukawati, langsung kita dinyalai niti. Yang pertama, kita sudah koordinasi dengan pihak imigrasi dan bandara murah raih terkait pencekalan pelaku. Karena kalau kita tidak cekal, kita kawet rekan bisa menghargikan diri ataupun keluar dari wilayah Bali. Nah, kemarin sudah dapat informasi bahwa daya perusahaan masih berada di wilayah Bali. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.